Bertempat di desa Pantai Cabai, Kecamatan Salambabaris, salah satu warga bernama Trubus Santoso, mempertontonkan penampilan reok Ponorogo dari Banjarbaru yang merupakan seni pertunjukan dari tradisi masyarakat Ponorogo yang masih hidup hingga saat ini. Sebagai ketua panitia hajatan, penampilan reok tersebut ia gelar untuk hiburan acara hitanan putranya. Di lain sisi, karena warga atau tetangga di tempat yang ia tinggal ini merupakan warga yang juga memiliki latar belakang sama yakni berasal dari Ponorogo dan menjadi salah satu alasan kuatnya pula untuk membangkitkan semangat dan membangunkan budaya Jawa di bumi Ruhui Rahayu. Hitanan Anaulan. Apa ini Pak dipersembahkan untuk kita? Ini reok dari Banjarbaru, ciri khas dari kota Ponorogo dan kebetulan untuk di wilayah Tabin udah lama sekali gak ada. Dulu di sini pernah ada, sekitar 30 tahun yang lalu cuma karena faktor dari operasional kesulitan makanya kami sempat praih. Jadi ini kami sengaja menyediakan untuk masyarakat apalagi ini mendekati pilihan bupati mudah-mudahan nanti bupati yang terpilih nanti bisa membantu kami untuk mensukseskan mencita-cita kami supaya terlaksana, bisa berdiri kembali. Meski bukan tanah asli mereka, Mbah Jaiko yang juga merupakan pelestari kesenian reok yang sempat eksis di desa Pantai Cabai kecamatan Salam Babaris mengharapkan agar kesenian dan tradisi budaya Ponorogo ini bisa bangkit di Kabupaten Tabin. Kalau saya minta, kalau saya harap mudah-mudahan peringkungan sini bisa mendirikan reok lagi karena ini khusus dari Ponorogo sudah lama, cita-cita-cita-nya orang Ponorogo itu yang penting reok ada. Jadi kalau ada, ada orang-orang yang ingin membantu ya Terima kasih, Mbah Jaiko, harap ada orang yang membantu mau mendirikan reok menorong podisi. Kalau anggotanya sendiri, Pak, ada berapa orang? Kalau anggotanya siap ada anggotanya sendiri. Kalau jumlahnya berapa orang, Pak? Jumlah itu kadang-kadang pasti, kadang dibatasi jumlah. Banyak ya, baik-baik saja. Jumlah itu ada. Tim Liputan, TAPIN TV melaporkan.